Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai Renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini, Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan, jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini, tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak surgawi, oleh karya roh kudus, tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu, ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa, amin. Sahabat Saudara Rohani, Pembacaan Ayat Emas Alkitab Renungan Kita Hari Ini Terambil dari Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuh. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, Belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, Namun karena janda ini menyusahkan aku, Baiklah aku membenarkan dia, Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu, Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka, Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka, Akan tetapi, Jika anak manusia itu datang, Adakah ia mendapati iman di bumi? Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8, Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuh, Mari kita mulai renungan pagi kita, Judul renungan kita hari ini adalah, Dasyatnya kegigihan, Ditulis oleh Adam Hals, Mari kita mulai kisah inspiratif. Pada tahun 1917, Seorang penjahit muda asal Florida bernama Ann Lowe Con Sangat senang ketika ia diterima di salah satu sekolah desain mode ternama di kota New York. Setibanya di sekolah itu, Ann pun mendaftar untuk mengikuti kelas-kelas yang ada. Namun, kepala sekolah memberi tahu Ann bahwa ia tidak diterima. Terus terang saja, Mrs. Con, kami tidak tahu Anda berkulit hitam. Katanya, Ann menolak untuk pergi, Sambil membisikkan sebuah doa, Tolong aku bertahan di sini. Melihat kegigihannya, Kepala sekolah itu membiarkan Ann tinggal, Tetapi menempatkannya di luar ruang kelas yang hanya diperuntukkan bagi para murid berkulit putih. Pintu belakang kelas dibiarkan terbuka, Agar bisa mendengarkan. Ann yang sangat berbakat berhasil lulus enam bulan lebih awal, Dan keahliannya menarik perhatian klien-klien papan atas, Mantan Ibu Negara Amerika Serikat, Jacqueline Kennedy, Mempercayai Ann untuk merancang gaun pengantin baginya, Ann bahkan membuat gaun tersebut dua kali, Dengan meminta pertolongan Allah ketika sebuah pipa di atas studionya pecah dan merusak gaunnya yang pertama. Kegigihan seperti itu sungguh dahsyat pengaruhnya, Terutama kegigihan dalam berdoa, Dalam salah satu perumpamaannya, Yesus bercerita tentang kegigihan seorang janda yang berulang-ulang memohon keadilan dari hakim yang korup, Meski awalnya si hakim menolak melayani sang janda, Tetapi akhirnya ia berkata, Karena janda ini menyusahkan aku, Baiklah aku membenarkan dia. Dengan kasih yang jauh lebih besar, Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Allah akan melakukannya, Kata Yesus, Dengan meyakini dorongan Yesus tersebut, Marilah kita tekun berdoa dan tidak pernah menyerah, Dalam waktunya dan dengan caranya yang sempurna, Allah akan menjawab kita. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, Apa yang dapat membantu Anda untuk tekun berdoa? Permohonan apa yang akan terus Anda naikkan? Hal ini patut kamu ketahui. Lukas 18 penuh dengan kisah tentang kekuatan, Di awal kita melihat kekuatan dari kegigihan seorang janda, Lalu dilanjutkan dengan kisah pemungut cukai dan orang farisi, Yang menggambarkan kekuatan dari pertobatan dan kerendahan hati. Perumpamaan Yesus mengenai penguasa kaya menunjukkan kekuatan negatif dari harta milik yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Pasal itu diakhiri dengan kuasa penyembuhan Yesus yang tampak jelas ketika dia menyembuhkan Bartimus, Si pengemis buta. Itulah beberapa karya dan pengajaran terakhir Yesus sebelum mencapai tujuannya dalam perjalanannya. Lukas 19 diawali dengan kisah Zakeus. Hatinya yang telah ditebus menunjukkan kemurahan hati yang tidak dimiliki oleh si pemimpin kaya dan mencerminkan kerendahan hati si pemungut cukai. Jelas bahwa kisah-kisah tadi dimaksudkan untuk dibaca dan dipahami secara menyeluruh. Tuhan membenarkan orang-orang pilihannya. Lukas 18 ayat 7 berkata, Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Terkadang pembenaran Allah bagi kita harus butuh pengorbanan waktu untuk menantinya. Kita harus berdoa tak jemuh-jemuhnya memohon pembenaran Allah bagi kita. Sebagai manusia kita cenderung mudah putus asa dan tidak sabar menantikan jawaban doa kita. Itulah sebabnya Yesus mengajar kita berdoa tak putus-putusnya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuh. Kita wajib berdoa setiap hari dan setiap saat, karena jika tidak, kita tidak akan memiliki hubungan harmonis dengan Bapak. Kadang-kadang kita kecewa dan kehilangan semangat, kita berpikir seolah-olah doa kita tidak akan didengar Bapak. Sorga nampak seolah-olah mempunyai pintu baja yang menghalangi doa kita mencapai Allah. Tetapi Yesus menghendaki kita senantiasa berdoa sekalipun belum ada tanda-tanda jawaban atas doa kita. Jika kita menyerahkan hidup dalam tangan Yesus, Bapak kita bukan hanya mendengar doa-doa kita, tetapi Ia juga akan menjawab doa-doa kita. Allah Bapak kita tidak berlambat-lambat dalam membalas doa kita, tetapi kitalah yang harus bersabar dan belajar menerima segala sesuatunya sejalan dengan rencana dan jadwal Allah. Sesungguhnya apa yang kita butuhkan telah tersedia, tetapi hal itu akan dinyatakan kepada kita pada waktu yang tepat. Ketika kita menabur benih, benih itu tidak bertumbuh dalam waktu semalam, ia membutuhkan waktu beberapa hari untuk tumbuh, dan kita akan menuainya setelah beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun kemudian. Demikian juga dengan doa-doa kita. Kadang kita harus berdoa untuk jangka waktu yang lama baru kita dapat menikmati hasilnya. Janganlah tawar hati karena Yesus berkata, karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Jadi barang siapa belum juga menerima jawaban doa-doanya, bersabarlah dan nantikanlah waktunya. Mungkin ia menghendaki engkau membuktikan kesetiaan dan kesabaranmu dalam masa-masa kesukaranmu. Atau mungkin saja Allah ingin membangun karaktermu melalui ujian yang kau hadapi sehingga engkau memiliki karakter anak. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya dan tak peduli apa masalahmu. Bagi Allah, jawabannya amat mudah. Jadi, jangan berhenti berdoa. Apakah yang dimaksud dengan bertele-tele dalam berdoa? Dalam khotbahnya di bukit, Yesus mengajar, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan, kata bertele-tele berarti hampa atau tak berguna. Jadi Yesus sedang mengutarakan bahwa mengulangi ungkapan yang tak berguna dalam doa kita tidak membantu sedikitpun. Bapak surgawi kita tidak mempedulikan jumlah kata yang kita ucapkan, keindahan bahasa yang kita pakai, atau penggunaan mantra, Ia menginginkan kebenaran dalam batin. Yesus malah mengatakan bahwa penggunaan bahasa yang bertele-tele atau ungkapan yang diulang-ulangi bak sebuah rumus sebagai kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah, dan tidak sepantasnya dicontoh dalam doa umat Kristen. Doa kita sebaiknya singkat dan sederhana sebagaimana diungkapkan oleh Elia di atas gunung Karmel dan bukan seperti doa bertele-tele yang diulangi oleh para Nabi Baal. Ketika kita berdoa, kita sedang berbicara dengan Allah dan menyembahnya. Ini mirip dengan perbicancangan, dari hati, banyak agama. Bahkan beberapa kalangan dalam agama Kristen telah menyarankan untuk mengulangi doa-doa tertentu yang telah mereka susun. Bahkan ada gereja yang mengaratkan supaya anggotanya mengulangi doa tertentu beberapa kali supaya dosa mereka diampuni. Ini adalah tahayul dan paganisme, rumusan doa semacam itu, bertele-tele, yang tidak pada tempatnya di dalam gereja. Yesus telah menebus hutang dosa kita sekali untuk selamanya, dan kita dapat menghampiri tahta kasih karunia Allah dengan berani oleh karena pengorbanan Kristus, bukan karena banyaknya kata-kata. Memang sangat mudah bertele-tele dalam doa kita, dengan mengulangi kata-kata yang sama daripada memikirkan kata-kata kita atau mengeluarkannya dari hati terdalam kita. Seharusnya fokus dan sikap hormat kita dalam doa terpusat pada Allah. Sebagaimana tertulis dalam Yesaya 29 ayat 13, Allah berfirman, Bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Himbauan Yesus ini berarti kita harus menghindari pengulangan kata-kata yang kosong dalam doa kita. Pengulangan itu menyita waktu, namun tidak memperbesar kemungkinan doa kita didengarnya ataupun membuktikan pengabdian kita padanya. Kita perlu mengajar anak kita untuk berdoa dengan cara yang alami seperti dialog, dengan kehormatan pada Allah yang sedang mereka ajak bicara. Ada perbedaan antara kegigihan mendoakan sesuatu dan bertele-tele. Tidak masalah jika kita mendoakan suatu hal lebih dari sekali. Yesus bahkan mengajarkan bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuh. Bedanya adalah bahwa doa kita berasal dari hati, secara spontan, dan dengan menghormati Allah, bukan pengulangan kata-kata yang telah disusun oleh orang lain. Alkitab mengajar supaya kita berdoa dalam iman, secara langsung kepada Allah, dan di dalam nama Yesus, kita berdoa dengan sikap hormat dan rendah hati, dengan gigih, dan ketundukan terhadap kehendak Allah. Alkitab mengajar supaya kita menghindari doa yang munafik, yang dirancang hanya untuk didengar manusia, atau mengandalkan pengulangan kata-kata. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat, Tuhan Yesus. Terima kasih, karena Engkau telah menjawab doa-doa yang kunaikan dengan tekun. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan Yesus. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapak Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu, hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita, Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya.